Ketika Jokowi blusukan, Luhut menilai Tuhannya pencitraan. Jejak digital. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini banding kemarin. Panjang umur, perjuangan Merdeka Allah Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hukum. Dan kalaupun ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit. Penghapus dosa, penampah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT. Dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbil Alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten. Jangan lupa, kami dari Majlis Penderitaan Rakyat akan memberikan dukungan untuk gugatan stop mandatory vaksin di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selasa 17 Mei 2022, stop mandatory vaksin, gugatan, mendukung gugatan stop mandatory vaksin kepada Menteri Kesehatan dan Presiden RI. Itu jam 10 pagi, titik kumpulnya di kantor PT UN, di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulau Gebang, Kejamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Yang kalian merasa punya suara yang sama, ayo kita sama-sama turun ke jalan untuk memberikan aksi demo damai. Ya, dan itu dilindungi oleh konstitusi. Kita gerakannya sesuai dengan konstitusi atau konstitusional. Mudah-mudahan acaranya lancar dan mudah-mudahan hakim-hakim di PT UN bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Amin ya Rabbil Alamin. Oke guys, masuk ke konten. Tapi sebelum ke konten juga ya, gue mau kasih tau. Menerima dukungan pengkhianat, itu maka bersiaplah kalian akan dikhianati juga. Jadi, hati-hati sama pengkhianat. Kalau ada seorang pengkhianat memberikan dukungan sama kalian, ya jadi maksudnya kalian ada dua kubu nih ya, kalian di kubu A, ini kubu B. Tiba-tiba ada dari kubu B ini berkhianat ke kalian, jangan diterima. Kenapa? Ya namanya pengkhianat, dia akan berkhianat lagi nantinya. Itu, awal aja. Konten gue ada, apakah ada hubungannya dengan pengkhianatan? Bisa iya, bisa tidak. Ngopi dulu. Sekarang lagi rame nih, orang ini pernah ngomongin gue juga sih. Orang ini pernah ngomongin gue, gue lupa nih. Coba gue lihat dulu ya, pernah tuh dia ngomongin gue. Itu di satu berita pernah dia tuh. Ya. Soal Bapak Aldo, Ruud dia harus ditangkap. Oh kan ada. Ada dia nih. Nih, nih, nih beritanya guys. Ada ya. Dia pernah ngomongin gue. Keren ya gue ya. 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 Entah gue tunjukin lu sama lu pada ya. Dia pernah ngomongin gue guys. Iya, iya, iya. Soal Bapak Aldo. Ada ternyata, gue lupa masukin ke sini. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga Roto Youtube Receh gue ya. Biar telat masukinnya, gak apa-apa ya. Namanya juga Receh. No. Nih, orang ini pernah ngomongin gue nih. No tuh. Soal Bapak Aldo, Ruud. Dia harus ditangkap. Gak bisa ditunggu lagi. Tuh, gak ya. Akhirnya lu yang dilaporin sekarang ya, Ruud ya. Lu yang dilaporin ya. Lu sih gak ngelaporin gue. Akhirnya lu dilaporin ya. Dia harus ditangkap. Dasarnya apa ditangkap gue? Gak bisa ditunggu lagi. Gue nunggu sambil ngopi. Ngopi gue, Ruud. Mau ngopi. Tapi mudah-mudahan ya, diproses ya. Ya, tapi gue gak mau ngebahas itu sih. Gak mau ngebahas itu. Gue cuman nemu berita lama gitu. Jejak digital. Ruud si tompul. Nih, ada berita begini. Lima cacimaki Ruud untuk Jokowi. Buset. Pernah mencacimaki Jokowi juga ya. Pak Ruud ya. Senin 20 Mei 2013. Dilansir oleh lamanmerdeka.com. 20 Mei 2013 nih. Kita baca dulu guys ya. Ruud si Tompul selalu memiliki amunisi untuk menyerang gubernur DKI JOK. DKI. Jokowi dodo. Anggota DPR itu mengaku pesimis. Jokowi mampu mengatasi sejumlah penyakit kronis ibu kota. Uduh. Ketika Jokowi berusukan, Ruud menilai itu hanya pencitraan. Jejak digital. Dia mengingatkan agar warga tidak mudah terbius oleh gaya kepemimpinan seperti itu. Rakyat harus lebih cerdas. Jangan pilih orang karena pencitraan. Tegas Ruud. Iya. Itu Ruud yang ngomong. Dulu, dulu, dulu. Sekarang kan beda ya. Kini, Ruud juga sudah mencak-mencak melihat kondisi Jakarta. Menurutnya setelah dipimpin Jokowi tidak ada perkembangan. Tetapi juga... Bantu gue bacanya ya Allah ingin dulu. Tetapi justru banjir dan macet di Jakarta semakin parah. Ruud semakin keras melancarkan kritik ketika survei berbagai lembaga menempatkan Jokowi sebagai calon presiden paling potensial. Belum juga jadi kenyataan. Ruud sudah menegaskan Jokowi belum level jadi capres. Maaf ya, guys. Gue bacanya sama ketawa nih. Serius. Aduh. Politikus Partai Demokrat Ruud ditompol menilai kondisi Jakarta dibawa ke pemimpinan Jokowi-Dodo. Belum menunjukkan perbaikan. Bahkan Ruud menilai justru ibu kota semakin semrawut. Wow. Sekarang saja sudah ambur adun. Banjir dan macet makin gila. Kata Ruud kepada Merdeka.com. Minggu 19 Mei 2013. Ruhud juga mengkritik Gaya Jokowi yang gemar berlusukan ke kampung-kampung. Menurutnya, untuk mengatasi sahabat masalah, harusnya Jokowi bersama dengan wakilnya Basuki Jaya Purnama lebih memutar otak. Tidak cukup berlusukan. Datang temui rakyat yang susah kerja di belakang meja buat strategi. Kata anggota DPR itu. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, Om Rohud. Gubernur DKI Jakarta Jokowi-Dodo gemar berlusukan ke kampung-kampung. Jokowi juga melakukan sidang ke kantor kelurahan dan kejamatan untuk meninjau langsung Pak Lura dan Pak Jamat bekerja. Para Lura dan Jamat bekerja. Ketua DPP bidang komin, Bupartai Demokrat Rohud ditampul. Menilai apa yang dilakukan Jokowi? Hanyalah pencitraan saja. Pencitraan saja. Kasian Jakarta. Kita tunggu satu tahun nanti. Kita tunggu tanda-tandanya. Kata Ruhud saat dituhubungi Merdeka.com Jakarta Rabu 24 bulan 10. Politikers Demokrat Rohud ditampul selalu membandingkan kepemimpinan mantan gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dengan Jokowi. Menurutnya Fauzi Bowo yang ahlinya Jakarta saja pusing mikir Jakarta apalagi Jokowi. Ini Ruhud yang ngomong gak ya guys? Gua cuman ngebacain dulu Ruhud pernah begini. Ahlinya saja pusing apalagi bukan ahlinya. Bisa teler itu. Biarkan saja dulu kita tunggu buktinya. Kertus anggota Komisi 3 DPR Ruhud kepada Merdeka.com. Rabu 24 bulan 10. Ruhud membandingkan kepemimpinan mantan gubernur Jakarta, Fauzi Bowo dengan Jokowi yang berasal dari daerah. Menurutnya persoalan dan masalah Jakarta tentunya lebih paham Fauzi Bowo jika dibandingkan dengan Jokowi. Tak pantas jadi gubernur. Ruhud yang ngomong ini ya. Aduh. Melihat rekam jejak Jokowi Dodo Ruhud di tombol sebenarnya belum layak duduk sebagai gubernur DKI. Menurutnya Jokowi bisa menang karena warga terpengaruh oleh pencitraan Jokowi yang dibangun melalui media. Ada tidak track recordnya? Jadi gubernur saja tidak pantas kata Ruhud. Aduh. Aduh. Ruhud. Ruhud. Ini. Pedagang mebel tak level jadi capres kata Ruhud. Aduh. Politikus Partai Demokrat Ruhud ditompol menangkapi sinis. Berbagai hasil lembaga survei yang menempatkan Jokowi Dodo sebagai calon presiden potensial. Ruhud menilai belum waktunya gubernur DKI itu memimpin republik ini. Pedagang mebel mau jadi calon presiden. Belum levelnya. Memang mudah jadi presiden. Aku tidak mau bodohi rakyat. Aku mau cerdaskan rakyat kata Ruhud kepada Merdeka. Jadi sekarang rakyat bodoh gitu Bang Ruhud ya. Atau gimana ya? Ngopi dulu Bang Ruhud. Hahaha. Anggota Komisi 3. DPR meminta kepada seluruh rakyat Indonesia akan benar-benar memperhatikan rekam jejak calon presiden. Dengan tegas Ruhud mengatakan jika Jokowi bukanlah sosok yang pantas jadi presiden. Aku tidak dukung. Aku mau pimpinan negara punya track record cerdas bersih. Tapi jangan lupa. Dia Jokowi. Rakyat harus lebih cerdas. Jangan pilih orang karena pencitraan. Tegas Ruhud. Oke guys itu Ruhud dulu ya. Itu tahun 2013 beritanya. Ngomongin Pak Jokowi begitu. Sekarang dia ngomongin Pak Jokowi lain lagi. Ya. Komentar yang baik kalimat kalian buat Pak Ruhud nih ya. Terlebih dikenal Poltak ya. Dan dia pernah ngomong ini loh guys ya. Soal Pape Aldo. Ruhud dia harus ditangkap. Nggak bisa ditunggu lagi. Akhirnya dulu ya yang dilaporin ya Ruhud ya. Nah. Makanya. Indonesia itu negara hukum gitu. Bertindak lah. Lu kan orang hukum. Mengajar. Masa lu nggak ngerti hukum. Oh mungkin faktor U juga ya. Nama faktor apa ya. Nggak tahu gue ya. Jadi begitu guys ya. Ini berita kocak aja sih. Ngeliat begitu ya. Kalau gue sih ya. Kembali ke prolog gue awal ya. Ya hati-hati aja. Kalau suka yang ngelontak-lontak gitu ya. Hati-hati aja. Selama dia pernah berkhianat gitu ya. Seseorang itu pernah berkhianat. Hati-hati kalian akan dikhianati. Itu aja dari gue. Ya ini pelajaran buat kita. Dan jangan lupa. Ya gue mau ngingetin lagi. Jangan lupa. Hari Selasa 17 Mei 2022. Kami Majelis Penderitaan Rakyat akan memberikan dukungan untuk gugatan stop mandatori vaksin di PT UN. Pengadilan Tentang Usaha Negara. Selasa 17 Mei 2022. Jam 10 pagi. Dicatat hari dan tanggalnya guys. Serta jamnya. Terus titik kumpulnya di depan kantor PT UN. Jalan Sentra Primer Baru Timur. Pulau Gebang. Kejamatan Cakung. Kota Jakarta Timur. Ya. Jangan lupa itu. Kita kumpul di sana. Kita akan berjuang. Bersuara. Memberikan dukungan kepada hakim PT UN. Untuk bisa memberikan keputusan yang adil. Bagi seluruh rakyat Indonesia tentang mandatori vaksin. Gue Bapak Aldo. Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walidayah. Wartawal inayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu dilaporin ya. Lu nyuruh gue ditangkap tapi lu gak mau. Gimana sih lu? Sampai jumpa.